Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Channel Indica Service Oh ya teman-teman Di tahun saya ini ada Samsung A102 Dengan kerasakan mati total teman-teman Seperti apa kematiannya Langsung saja ya Kita colokkan USB nya teman-teman Untuk mengetahui Kerusakannya teman-teman Oke kita perhatikan Arusnya ya teman-teman Bagaimana pembacaan arusnya Yap Arusnya terbaca sekitar 0,01 Ampere teman-teman Kira-kira apanya ya teman-teman Coba langsung nanti kita cek ya teman-teman ya Kita cek bagaimana yang rusak Biasanya kalau Samsung itu ya teman-teman ya Kalau ketika kita colokkan USB dengan Dan arus terbaca sekitar 0,01 itu Biasanya ya VPH power itu Shot teman-teman Dan apakah ini juga shot Nanti kita coba cek ya Dan ini sudah bongkaran seperti ini Oke baik kita Cek dulu di bagian VBAT nya Apakah bagian VBAT yang shot atau tidak teman-teman Biasanya sih tidak teman-teman Biasanya sih kalau seperti ini Arusnya seperti itu ya Biasanya bagian VBAT tidak menge-shot Oke kita cek ya Ini plus nya Kalau kita balik Nah seperti itu Itu wajar Dengan Terbaca seperti itu wajar teman-teman Dengan agak naik sedikit Selanjutnya kita cek bagian Output dari IC charge teman-teman Nah ini adalah output IC charge namanya VPH power teman-teman Dia berasal dari IC charge ini IC charge ini mengeluarkan Tegangan yang namanya VPH power Dan VPH power ini Tegangannya sama dengan Tegangan VBAT teman-teman Karena dia berasal dari Baterai Berasal dari tegangan VBAT Terus masuk IC power lalu Keluar menjadi VPH power Dan ini Dan ini IC charge nya sama dengan Samsung J2P teman-teman S2MU005X03 Seri nya IC charge nya teman-teman Nah ini kapasitor ini teman-teman Berasal dari IC charge Keluarannya dari IC charge Yang disebut VPH power Ciri charge nya dia Pasti Dekat sama coil Dekat sama IC charge dan Dekat sama coil teman-teman Oke kita cek bagian VPH power nya Apakah shot atau tidak teman-teman Ini ya itu Ini saya gunakan metode terbalik Yang minus nya Kabel Kabel min nya Saya gunakan untuk ngecek Bagian yang saya curigai Ngesot teman-teman Dan yang kabel merah Kita taruh di Bagian sink atau ground Oke ini Tapi ngesot nya gak ngesot total ya teman-teman ya Masih menunjukkan nilai ohm Sekitar 20 ohm teman-teman Terus kita balik ya Ini yang plus nya Di tempat yang plus Ini min nya Kita balik Itu kan masih menunjukkan nilai ohm Sekitar Berapa itu 20 atau 30 ohm ya teman-teman Intinya masih menunjukkan nilai ohm yang sama Ketika kita bolak-balik Jadi VPH power ini Tidak sampai shot total teman-teman Apakah ini nanti yang rusak dari IC chest nya Atau Yang lainnya Kita coba cek dulu Oke saya ini Ini saya siapkan Sebuah kabel nanti akan saya soldarkan di bagian Konektor V-bar Teman-teman Lalu Kita hubungkan dengan Power supply Tekan-tegangan power supply teman-teman Dengan Metode seperti itu Nanti kita bisa membaca arus yang terbaca Kita bisa Mendialoksa dari arus yang Terbaca teman-teman Kita coba Soldarkan dulu ya Ini Samsung itu memang sering terjadi Seperti ini teman-teman Hebatnya Apa itu VPH powernya itu seringkali Konfret Seringkali VPH power itu Seringkali Ngesot teman-teman Kadang ya juga di kapasitor Yang ngesotnya Kadang di IC chestnya Kadang di IC PA nya Enggak-enggak tentu sih Yang penting kita Cek dulu ya teman-teman Oke ini kita Kita hubungkan dengan Menggunakan power supply teman-teman Kabel yang Saya Jember seperti ini Nanti kita perhatikan Arus yang terbaca Ya teman-teman Nah ini coba teman-teman Nah itu kan Arusnya langsung naik Ketika kita hubungkan Ke Mainboard Sedangkan Tombol power Belum kita Ponkan teman-teman Tapi Arus sudah terbaca Naik langsung teman-teman Dan saat kita hubungkan Tombol powernya Kita konfretkan Arus tidak bergerak Sama sekali Nah itu menunjukkan Bahwasannya VPH power itu Tidak mengeluarkan Tegangan Karena apa Karena Ngesot Jadi tegangannya Tersumbat Teman-teman Nah karena Tersumbat Maka dia Arusnya itu Balik lagi Ke Tegangan sumber Sehingga Di Di Kabel Apa Di Jarum amper Dia akan menunjukkan Jarum ampernya itu Langsung naik Sekitar Itu tadi Berapa ya 0,01 ya Itu Cara kerjanya Teman-teman Cara kerjanya VPH power Di Di Hp Samsung Beda lagi dengan Hp Vivo ya Kalau Hp Vivo itu Kalau VPH power Ngesot Di Kita hubungan ke Worsapa itu Tidak Tidak langsung Naik ya Oke Oke ini teman-teman Saya Coba Menggunakan Teknik ini Kabel yang tadi Kita Jemberkan ke Apa Kita soldarkan ke Konektor baterai Ini saya Soldarkan langsung Di Titik VPH power Yang tadi itu Yang Out Dari IC Chess itu ya Bisa Kita Soldarkan Di bagian Kapasitornya Juga bisa Atau bagian Test point Untuk VPH power Juga bisa Yang penting Di titik Jalur VPH power Teman-teman Ini teknik Yang saya gunakan Teman-teman Coba Teman-teman Di Perhatikan ya Seperti ini Kabelnya Saya Soldarkan Di Titik VPH power Ini Nanti Kita Hubungkan Ke Power supply Teman-teman Tegangan 4V Ya Karena Vpower Vpower VPH power Itu kan Sama dengan Tegangan Vbar Sebesar 4V Oke Kita Langsung Colokkan Ke Power supply Teman-teman Ya Terus kita Tekan Tombol power Powernya Itu nanti HPnya Nyala Tidak Satu Dua Tiga Yap Nyala Teman-teman Tegangannya Kita Loncatkan Langsung Ke Vpower Ternyata Nyala Teman-teman Berarti Yang rusak Apanya Teman-teman Yang rusak AC chest Tengah AC chest Sudah Tidak Bisa Mengeluarkan Tegangan VPH power Caranya Dengan Kita Menyuntikkan Tegangan 4V Langsung Ke VPH power Teman-teman Dan Ini Kalau Yang rusak Bukan Yang Shot Bukan AC Power AC Chest Ini Maka Ketika Kita Bukan Seperti Ini Otomatis HP Tidak Menyala Teman-teman HP Pasti Disapply Itu Akan Menunjukkan Shot Jarum Akan Tid Tid Balik Tid Balik Seperti Itu Teman-teman Ini Kan Tidak Balik Kita Mencarkan Seperti Ini Langsung Kita Tekan Power Ternyatanya Berarti IC chest Ini Sudah Tidak Bekerja Lagi Tidak Bisa Mengeluarkan Tegangan VPH Power Oke Kita Lepaskan Dulu Kabel Ini Lalu Kita Nanti Ganti IC Ini IC Cest Ini IC Familiar Teman-teman Bukan IC Yang Asing Lagi Oke Kita Siapkan Kita Letakkan Awas Kameranya Kita Lepas Dulu Kalau Lupa Nanti Kecepet Bisa Putus Ada Semut Ada Semut Berjalan-jalan Kemana Kamu Semut 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 Mau Ikut Nyerbis Oke Kita Kasih Bluk IC Cache Teman-teman Jangan Lupa IC Tetangganya Itu Yang Sebelah Itu Kasih Bluk Juga Biar Tidak Kepanasan Buat Jaga-jaga Mending Kita Jaga-jaga Daripada Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Oke Kita Panasi Dulu Lalu Kita Angkat IC Cahnya Oke Sudah Saya Angkat Teman-teman Kita Letakkan Dulu Timah-timah Sisanya Ini Teman-teman Teman-teman Oke Ini Teman-teman Saya Punya Yang Baru Teman-teman ini masih packingan MU005X03 S2MO atau MU langsung tidak apa-apa, sama kadang ada yang menulisnya itu S2MO dan MU, seperti itu IC nya sama teman-teman jadi PPH power itu belum tentu di yang rusak IC charge nya ya teman-teman ada yang kadang ada yang di kapasitornya ada juga yang mungkin di IC power nya kadang juga ada di IC PA nya tidak tentu kalau sudah center langsung kalau sudah presisi center IC nya itu langsung kita blower teman-teman saya menggunakan blower itu setting nya paling di 315 teman-teman kadang 300 315 320 tergantung media yang IC yang akan kita eksekusi teman-teman oke kita blower perlahan-lahan mudah-mudahan don teman-teman kemudahan don dan biar dan bisa jadi nota baik kita lepaskan lalu kita coba ya teman-teman mudah-mudahan don teman-teman ini kita sikat dulu kita bersihkan dulu bekas-bekas blower nya teman-teman biar bersih biar ganteng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kabel antennya ini susah amat sih maksudnya saya tidak punya kuku sih jadi susah untuk memasukkan kabelnya itu oke sudah rapi ya selanjutnya kita coba dulu langsung kita pakai cas saja ya bismillahirrohmanirrohim 1,2,3 1,2,3 terus iya sudah tampil itu sudah ada tanda pengecasan tunggu lagi sebentar apakah keluar size baterainya berapa persen itu oke berarti ini sudah nyala teman-teman berarti benar ya teman-teman ya yang rusak di IC chestnya teman-teman IC chestnya itu sudah tidak bisa mengeluarkan tegangan VPH power lagi Samsung A02 seperti itu teman-teman ya cara pengecakannya langkah-langkahnya teman-teman jangan lupa teman-teman langkah-langkahnya seperti itu kita tunggu sampai loading selamat menikmati iya Alhamdulillah sudah sudah nyala lagi yang rusak apanya teman-teman yang rusak IC chestnya dan IC chestnya sama dengan IC chest Samsung J2 Prime kita cek dulu sebenarnya antar semua ini ada pinnya saya tidak tahu pinnya lupa tidak minta pinnya kita tutup ya kita tutup dulu tapi kan oke ini alhamdulillah teman-teman ya akhirnya kelar juga ini ada kartu ini ada kartunya coba coba kita masukkan juga selesai ngecek selesai ngecek apa tuh ngecek ngecek sinyalnya set 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 keluar ya sinyalnya oke sinyalnya keluar oke keluar teman-teman oke teman-teman teman-teman mungkin mungkin ini mungkin ini yang bisa saya bagikan ya Samsung A02 dengan kerusakan mati total VPH power tidak so total sih yang rusak adalah IC chestnya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman jangan lupa klik like comment and subscribe ya sampai jumpa di video yang akan datang ya oke thank you for watching this video don't forget klik like comment and subscribe bye-bye see you next video bye-bye jangan lupa selalu berbagi karena berbagi berbagi ilmu itu indah berbagi pengalaman itu indah assalamualaikum sampai jumpa lagi bye-bye salam sukses